Para petani di Kelurahan Tembesi, Sagulung, Batam, menggelar upacara bendera secara unik. Upacara tersebut dilaksanakan di Lahan Kosong, Kampung Pondok Tani. Berbagai cara yang dilakukan warga untuk memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia, seperti upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh warga RT2 RW6 Kampung Tani, Kelurahan Tembesi. Warga terlihat antusias melaksanakan upacara bendera, yang dilakukan secara sederhana dengan peserta ibu rumah tangga, anak-anak, dan kelompok tani setempat. Uniknya peserta upacara ini hanya berasal dari warga Kampung Tani. Para peserta dalam mengikuti upacara tidak memakai seragam ataupun atribut. Warga hanya berpakaian seadanya kecuali anak-anak sekolah yang memakai seragam. Bukan hanya peserta upacara, Petugas upacara juga menggunakan baju yang serba unik. Dalam upacara ini bertindak sebagai inspektor upacara adalah ketua RT setempat, dan dihadiri oleh tokoh agama dan pihak Babin Kamtip Mas. Walaupun berpenampilan seadanya, namun upacara berlangsung sangat hikmat. Ini baru pertama kali diadakan kegiatan upacara ini. Alhamdulillah, ini kita sudah punya lapangan, maka sesuai dengan keinginan warga kita, Kondok Tani Siti Mulyo, untuk mengadakan acara sendiri di kampung kita. Inilah semangat warga kita, ini sukarela. Yang artinya dengan niat beliau, niat warga ini, untuk menyatukan, untuk mengisi kemerdekaan yang sudah dipercoba para pahlawan. Upacara yang dihadiri oleh warga ini tanpa ada paksaan. Meskipun dengan berpakaian bebas, mereka mengikuti jalannya upacara secara hikmat, dan penuh penghayatan. Dari Batam, Pascal Rienghepat memberitakan.